Bertempat di pelataran gedung Lembaga Adan Melayu Riau Kecamatan Sungai Apit, Ketua Lembaga Adan Melayu Riau Kebupaten Siak Datuk Srihaji Wansaid resmi mengukuhkan Lembaga Adan Melayu Riau Kecamatan Sungai Apit. Penabalan sekaligus pengukuhan Lembaga Adan Melayu Riau Kecamatan Sungai Apit juga turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama Ketua DPRD Kebupaten Siak Indra Gunawan. Pengukuhan untuk Masa Bakti 2022-2027 berlangsung secara khidmat dan lancar pada Rabu pagi. Ketua Lembaga Adan Melayu Riau Kebupaten Siak Datuk Srihaji Wansaid mengucapkan selamat atas pengukuhan LAM Kecamatan Sungai Apit. Seraya mengajak kepada seluruh pengurus LAM Kecamatan Sungai Apit agar dapat bersama-sama menegakkan adat istiadat Melayu serta budaya Melayu. Kedepan supaya adat Melayu ini sama-sama kita tegakkan sebab ada ungkapan Melayu mengatakan karet terbagu jangan dituang, kalau dituang binasur bersih. adat dan bagu jangan dibuang, kalau dibuang binasurlah negeri. Sebab adat ini bersedihkan sarak, sarak bersedihkan kita pula. Inilah persahabat Melayu. Sementara itu, atas nama pemerintah Kebupaten Siak Husni Merza juga mengucapkan selamat atas penabalan dan pengukuhan Lembaga Adan Melayu Riau Kecamatan Sungai Apit. Semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik mungkin dan meningkatkan maruah adat istiadat di Kecamatan Sungai Apit. Ditambahkan Husni Merza, meskipun kepengurusan LAM Kecamatan Sungai Apit masih tergolong mudah, namun Husni berharap agar semangat untuk menghidupkan serta menjadikan LAM sebagai benteng budaya Melayu. Apalagi saat ini, adat istiadat sudah mulai terkikis dikarenakan perkembangan zaman. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kebupaten Siak, kami mengucapkan tahniah dan selamat atas pelantikan dan penabalan dan pengukuhan pengurus Lembaga Adan Melayu Riau Kecamatan Sungai Apit. Selainya berharap, mudah-mudahan dari tidak sampaikan oleh Ketua LAM Kecamatan Kebupaten Siak, oleh Ketua LAM di Pak Jaman tadi, sejak bagaimana LAM ini yang dinahodai oleh tokoh-tokoh yang mungkin masih tergolong mudah, walaupun atas hati ini nampak tua, tapi lebih mudah. Wajahnya tanah terhubungan, jadi semangat walaupun usia sudah beranjak lanjut, tetapi saya yakin bahwa budaya semangat masih mudah. Mungkin juga saudara kita ada setiap juta, harapan kita dengan usia yang mudah ini, semangat untuk menghidupkan LAM ini, menjadikan LAM sebagai benteng, bahwa budaya Melayu ini ke depan juga berada di tangan-tangan mudah. Sekarang ini, sebabnya kita maklumi, terjadi krisis sebetulnya. Krisis di mana adat ini sedikit demi sedikit sudah boleh ditinggalkan. Jangan sampai kita seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia itu ada istiadat hanya tinggal di kerajaan sebetulnya, di istana-istana kerajaan. Di masyarakat sudah tidak. Tim Liputan mengabarkan.